Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Chin, dan kali ini saya akan membahas tentang film simulation dari Fujifilm, yaitu Nostalgic Negative. Film simulation adalah semacam preset atau filter yang mensimulasikan tonal dan warna film tertentu ke foto digital. Nah, Nostalgic Negative ini adalah salah satu film simulation yang relatif baru dari Fujifilm. Seingat saya, film simulation ini muncul pertama kali di kamera Fujifilm GFX 100S di awal tahun 2021, dan kemudian mulai muncul di kamera Fujifilm lainnya, seperti Fujifilm X-T5 yang saya pegang ini, dan juga Fujifilm yang lain seperti X-H2. Mudah-mudahan kedepannya makin banyak kamera Fujifilm yang memiliki film simulation Nostalgic Negative ini. Pengembangan Nostalgic Negative ini diinspirasi oleh film warna di Amerika sekitar tahun 1970. Saat itu masih banyak fotografer yang menggunakan film hitam putih, dan film warna merupakan sesuatu yang baru banget di masa itu. Nah, untuk membuat film simulation ini, insinyur dan desainer dari Fujifilm mengumpulkan dan mempelajari buku-buku foto dari William Angleston, Stephen Shore, Joel Stanford, dan Richard Misrach, yang notabene adalah fotografer Amerika Serikat di tahun 70-an. Terima kasih telah menonton! Dari penelitian terhadap foto-foto mereka, ditemukan bahwa secara umum, warna film di masa itu biasanya bernuansa warna ember atau kuning tua, sehingga memberikan kesan yang hangat, dan itu menjadi karakter yang khas dari Nostalgic Negative. Selain itu, di bagian shadow-nya atau bagian gelapnya, memiliki saturasi warna yang lebih tinggi. Nah, selain pengaruh warna kuning yang dominan di setiap fotonya, warna biru seperti biru langit akan sedikit shift ke warna cyan, yaitu warna biru yang kehijauan. Saya sendiri telah mencoba Nostalgic Negative ini di berbagai jenis fotografi. Pertama adalah saat saya mereview Fujifilm GFX 100S, di mana saya langsung merasakan aroma warna kuning yang cukup kental saat saya foto potret di studio maupun di luar ruangan. Lalu di kesempatan kedua, saya sempat mencoba Nostalgic Negative di kamera Fujifilm X-H2 di Pulau Tidung. Saat itu, saya memotret banyak pemandangan pantai yang tentunya banyak warna birunya. Dan saya melihat hasil fotonya, warna birunya itu terasa lebih teduh dan memiliki kesan nostalgia. beberapa hari yang lalu saat saya ke Pasar Lama Tanggerang, saya juga sempat mengambil beberapa snapshot di Pasar. Dan kebetulan hari itu sangat cerah dan kita bisa lihat karakter Nostalgic Negative ini di bagian gelapnya terutama memiliki warna yang kaya dan juga pekat. Tidak lengkap rasanya kalau saya memotret film simulation ini tanpa memotret dengan setting tema yang klasik. Maka itu saya mengajak teman saya Valencia untuk memotret di studio dengan tema Jepang klasik. Saya banyak menggunakan lensa Fujifilm 50mm f1 dan sesekali 18mm f1.4. Nah, kita bisa lihat bersama-sama bagaimana film simulation Nostalgic Negative ini merender warna kuning dengan sangat baik dan juga bagian shadow yang kaya warna. Pendapat saya pribadi tentang Nostalgic Negative ini adalah sebuah film simulation yang cukup versatile atau serba guna yang bisa digunakan untuk berbagai jenis fotografi. Tapi yang paling cocok menurut saya adalah foto-foto yang bergaya retro atau jadul. Ya, seperti barang antik, portret dengan tema klasik atau fashion 70-an dan juga saat travel ke tempat-tempat yang membangkitkan kesan nostalgia seperti kota tua dan pemandangan pantai. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Semoga kalian senang dengan pembahasan film simulation Nostalgic Negative dari Fujifilm ini. Jangan lupa untuk dukung channel info fotografi ini dengan like, subscribe, dan juga bergabung menjadi member. Bagi yang ingin belajar fotografi, silakan cek informasinya di deskripsi video ini. semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Oke, bye-bye!